Intro Hang Tuah merupakan seorang pahlawan legendaris dari bangsa Melayu pada masa pemerintahan Sultan Melaka di abad ke-15. Beliau dilahirkan di Pulau Bintang, Riau, dari pasangan Hang Mahmud dan Dang Merdu. Semasa kecil, Hang Tuah sudah terlihat memiliki bakat pemberani dan penolong untuk menimba pengalaman hidup. Saat menginjak remaja, Hang Tuah meminta izin kedua orang tuanya pergi merantau ke kota Melaka. Melihat keinginan kuat anaknya, kedua orang tua Hang Tuah pun mengizinkannya. Maka, berangkatlah Hang Tuah, merantau bersama empat saudaranya, yakni Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Saat di perjalanan, Hang Tuah bersama saudaranya bertemu dengan sekelombok perambok sadis yang sangat ditakuti di Melaka. Namun, keberanian dan kepiawean Hang Tuah bersama empat saudaranya, membuat para perambok tersebut bisa dikalahkan. Tak ayal nama Hang Tuah dan empat saudaranya menjadi bahan perbincangan, hingga akhirnya terdengar oleh Bendahara, atau sederaja dengan Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan sekarang. Maka, Bendahara pun mengajak Hang Tuah bersama empat saudaranya untuk bekerja di istana sebagai prajurit. Suatu ketika, Tan Melaka, kedatangan seorang kesatria bernama Taming Sari, pendekar dari Majapahit yang dikenal petarung tangguh bersenjata keris. Dengan sombongnya, Taming Sari menantang pendekar Melaka untuk bertarung dengannya. Tak ada pendekar dan prajurit istana yang berani menerima tantangannya. Hingga akhirnya, kabar tersebut terdengar oleh Hang Tuah. Merasa harga diri istana terinjak, Hang Tuah melayani tantangan Taming Sari. Maka, keduanya pun bertarung dengan mengandalkan jurus-jurus andalan. Pertarungan sendiri berjalan cukup alot hingga akhirnya Taming Sari tewas oleh pukulan Hang Tuah. Melihat kesaktian keris Taming Sari, Hang Tuah pun mengambilnya untuk dimiliki. Kuda menghormati Taming Sari, keris tersebut oleh Hang Tuah diberi nama Taming Sari. Kehebatan Hang Tuah membuat dirinya disenangi raja, sehingga membuat beberapa petinggi istana membencinya karena iri. Maka, para petinggi istana pun mengatur siasat untuk menyinggirkan Hang Tuah dengan menebar fitnah jika Hang Tuah telah berzina dengan pelayan istana. Mendengar berita itu, raja pun murka dan memerintahkan kepada Bandahara untuk menghukum mati Hang Tuah. Namun, Bandahara tidak sampai hati untuk melaksanakan perintah raja. Maka, ia pun menyuruh Hang Tuah pergi ke Indrapura meninggalkan istana dan mengatakan pada raja jika Hang Tuah sudah dihukum mati. Sebelum pergi, Hang Tuah memberikan keris Taming Sari kepada salah satu sahabatnya, yaitu Hang Jebat, yang telah menggantikan posisinya di istana. Sayangnya, saat mendapat jabatan, Hang Jebat seakan lupa diri. Ia bersikap kasar dan kerap berbuat onar, bahkan berani menentang perintah raja. Tidak ada satupun prajurit istana yang mampu melawannya. Dalam kegalauan, karena ulah Hang Jebat, raja pun berdiskusi dengan Bandahara untuk mencari cara bagaimana menghentikan Hang Jebat. Seandainya Hang Tuah masih hidup, pasti bisa kita andalkan untuk mengalahkan Hang Jebat, kata raja kepada Bandahara. Mendengar ucapan raja, Bandahara akhirnya menceritakan kejadian sebenarnya. Jika Hang Tuah belum mati dan sekarang berada di Indrapura, raja pun sempat marah dan kaget. Namun, satu sisi merasa gembira. Karena itu, artinya, Hang Tuah bisa dipanggil untuk mengalahkan Hang Jebat. Tanpa pikir panjang, Bandahara mengirim utusan untuk memanggil Hang Tuah ke istana. Setibanya di istana, raja langsung menyebut Hang Tuah dan meminta maaf karena telah salah menilainya. Bandahara kemudian menceritakan kepada Hang Tuah mengenai perilaku sahabatnya Hang Jebat yang sudah lupa diri. Mendengar cerita Bandahara, Hang Tuah lalu meminta izin untuk menemui sahabatnya, guna mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Setelah pamit, Hang Tuah pun menemui Hang Jebat yang tengah berpesta dengan para wanita di pendopo rumahnya. Hang Jebat terlihat kaget melihat kedatangan Hang Tuah. Namun, sifatnya yang sudah dipenuhi nafsu membuatnya tidak lagi bersikap seperti sahabat. Melihat perubahan pada sahabatnya, Hang Tuah mencoba memberi nasihat dan memperingatkannya. Sayang, nasihat Hang Tuah malah dibalas dengan makian dan ditantang berkelahi. Akhirnya, tak bisa dihindari. Dua sahabat itu pun berkelahi. Konot karena kesaktian mereka nyari setingkat setelah Hang Jebat memiliki keris tameng sari. Perkelahian tersebut berlangsung hingga berhari-hari. Namun, karena amarah telah menguasai Hang Jebat, terlebih lagi dalam kondisi mambuk, maka perkelahian tersebut akhirnya dimenangkan oleh Hang Tuah, sehingga Hang Jebat pun tewas di tangan sahabatnya. Setelah membunuh sahabatnya, Hang Tuah diangkat kembali menjadi prajurit istana oleh raja. Sejak saat itu, nama Hang Tuah kembali harum. Bahkan, raja pun memberikan kedudukan yang mapan untuk Hang Tuah di istana. Terima kasih telah menonton!